kita lanjutkan lagi yaitu sekarang kalau tadi kita dekati dengan garis linier atau garis lurus bagaimana dengan garis yang non-linear itu lebih baik di dalam analisis regresi itu biasanya kita meliniarkan yang tidak linier asal bisa ya jangan dipaksakan jadi apa namanya kalau gelombang kemudian diliniarkan ya memang sulit ya tapi kalau dalam hal-hal tertentu kita memakai sepotong atau dalam ruas terbatas kita boleh menarik garis lurus atau meliniarkan ya jadi disini linierisasi kurva Hai yang tidak linier ya jadi kurvanya tidak linier mungkin parabola atau sepotong dari lingkaran atau sepotong dari perbul dan sebagainya atau yang pakat tiga boleh kemudian kita linierkan alias kita kita apa namanya kita luruskan yaitu satu Hai persamaan berpangkat Hai itu yang diwakili Y sama dengan eh 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 hai eh 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 ya dengan cara seperti ini kita bisa melakukan transformasi log yaitu kalau kita menemui A nya angka real ya bilangan real B juga bilangan real boleh pecahan tidak harus bulat kalau kita menuhi seperti ini kita transformasikan menjadi kita log kan semua menjadi log Y sama dengan log A kali X B sehingga kalau perkalian itu di dalam log itu adalah log A ditambah log X pangkat B sehingga B nya bisa ke sini menjadi log A plus B log X nah dari sini kita tahu bahwa A itu adalah konstan B itu juga konstan maka apa namanya kita bisa mendapatkan suatu persamaan jika P log ini log Y ya log A kemudian log Y maka log Y sama dengan log A ditambah B log Y ya betul ini log Y kita akan dapatkan suatu persamaan jika log saya tulis ya boleh aja lah log Y itu sama dengan dan maaf terbalik maaf terbalik ini adalah barang bawah terus ini log X log X sama dengan P kemudian log Y nya sama dengan Ki dan log A nya sama dengan P Ki R gitu aja gitu aja ya jadi log Y nya sama dengan P log X nya adalah sama dengan Ki dan log A nya adalah R ya semua konstan ya jadi nah sehingga persamaan akan menjadi log Y nya adalah Ki ya persamaan menjadi Ki sama dengan log A nya adalah R ditambah dengan B B B kali log X adalah log X nya adalah P ya sehingga kita bisa mendapatkan disini hubungan linier antara Ki dan P ya sehingga ini kan konstan ya sehingga yang berubah ada lagi dan B sehingga kita bisa mendapatkan hubungan linier tentu saja nanti apa namanya kita bisa mendapatkan dengan menerapkan rumus yang kemarin yaitu bahwa rumusnya akan menjadi nanti adalah nah seperti ini A sama dengan kalau itu disini ini R nya adalah ini B nya sama dengan kalau R nya adalah sama dengan yang kemarin P Rata-rata dikurangi B Rata-rata dikurangi Ki rata-rata ya jadi sorry terbalik R nya adalah R nya adalah Ki Dikurangi B P rata-rata Berarti nanti kita mencari Ki rata-rata dan P rata-rata Ki nya adalah log Y Dan P nya adalah Log X Sehingga kita nanti Akan memperoleh Tabel yang Berisi hasil log Dari sini kita bisa lihat Bahwa Kalau tadi Itu persamaannya Melengkung Berpangkat kemudian Menjadi linier Seperti ini menjadi linier Sehingga Disini nanti Tidak melengkung Ini tidak melengkung Tapi ini dalam bentuk Log X Dan disini Log Y Ingat Bahwa sumbu X Diganti dengan Log X Jadi ini P Kemudian Log Y nya adalah Log Y nya adalah Ki Log Y Mana log Y Nah ini log Y nya sama dengan Ki Ya Jadi sumbu nya kita ganti Bukan dalam X Tapi dalam log X Ki nya dalam log Y Nah sehingga nanti Nah sehingga nanti Rumus nya Gambarnya adalah Seperti ini Tetap lurus Jadi tidak Walaupun ini tidak Linier Tapi kita gambar Linier Karena kita sudah Membuatnya Dalam bentuk Log Log Y Jadi disini adalah Ini Ki sama dengan R Plus BP Ya Itu Di buku Notasinya lain Ya Itu Disesuaikan sendiri Saja Ya Jadi yang penting Kita akan Mendapatkan Data-data ini Semua ya Baik yang Mulai regresi Linier Maupun Dari kurva yang Tidak linier Tapi Diliniarkan Jadi sekali lagi Grafik yang akan Kita peroleh Nanti tetap lurus Bukan Melengkung Seperti ini Ya Kalau ini melengkung Berpangkat itu melengkung Tapi kalau ini Kita linierkan Dengan cara Membuat Transformasi Log Kemudian ada Cara lagi Yaitu Di samping Log Yaitu Jikalau Fungsi Eksponensial Bentuknya adalah Fungsi eksponensial Adalah Y Sama dengan A Pangkat E B X Ya Tambah keriting Ya Nanti tidak apa-apa Ya Karena disini Ini menyangkut Bilangan E Maka kita Tentu saja Sebenarnya kita bisa Pakai log Tapi akan lebih baik Kalau kita memakai Len Ya Kita Lengkan Di Lengkan Semua Menjadi Len Y Sama dengan Len Dari A Kali E Pangkat BX Len A Kali Itu berarti Len A Ditambah Len E Pangkat BX Sehingga disini Len Y Sama dengan Len A Ini B Pangkat Bisa kesana Menjadi BX Len E Len E Itu adalah Satu Sehingga Hasilnya Len Y Sama dengan Len A Ditambah BX Nah Dari sini Ini Menjadi Tetap X Ini Menjadi Ini P Ini Tetap Menjadi E Apa Namanya Boleh Ya Tetap Begini Ajalah Nanti Tidak Rancu Dengan Itu Silahkan Memilih Notasi Sendiri Sendiri Yang Jelas Bentuknya Begini Ini Dari Sini Kita Bisa Memperoleh Gambaran Seperti Ini Len Y Tetap Tadi Jadi Ini Len Y Tapi Disini Masih Dalam Bentuk X Jadi Bentuknya Kalau Tadi Sebelumnya Adalah Log X Melawan Log Y Sekarang X Biasa Melawan Len Y Bentuknya Adalah Sama Seperti Ini Jadi Kalau Ini Ini P Ini G Maka Disini Bentuknya Adalah Sama Dengan Ini Tadi Ya G Sama Dengan Saya tulis Len A Ditambah Dengan B Kali B Ya Jadi Bentuknya Lurus Tetap Lurus Bukan Lengkung Ya Jadi Atau Bentuk-bentuk Yang lain Lagi Bentuknya Macam-macam Tergantung Tergantung Dari Kebutuhan Ya Ada Ini ada Transformasi LN Dan itu Aja Caranya Seperti itu Dilimniarkan Ya Saya kira Lebih Mudah Ya Coba Sekarang Kita Coba Praktikan Ya